Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Industri Kereta Api atau PT INKA Persero untuk mempercepat pengerjaan bus bertenaga listrik agar dapat selesai tepat waktu Rencananya bus listrik ini akan digunakan sebagai transportasi pada delegasi dalam kegiatan G20 di Bali Dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur pada 17 Juli 2022 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT INKA untuk mempercepat pembuatan 53 unit bus tenaga baterai yang 30 unit diantaranya akan digunakan sebagai alat transportasi kegiatan internasional G20 di Bali Sementara 23 lainnya digunakan untuk kerjasama dengan PT Damri Bus tersebut diklaim dapat melaju dengan kecepatan 80 km per jam dengan lama isi daya 2 jam 30 menit untuk menempuh 100 km Meski dipercepat, Manhub meminta dalam pembuatannya tetap harus memperhatikan aspek keamanan dari alat transportasi ramah lingkungan tersebut Mengingat selain dipakai oleh delegasi luar negeri bus tersebut juga akan digunakan untuk melaju di jalan raya yang memiliki resiko sering terjadi kecelakaan Untuk memastikan bahwa progres daripada pembangunan bis untuk di Bali itu tepat waktu Nah, karena saya minta kepada di UKS kepada bus bus untuk mempercepat proses pembangunan daripada bus ini Jangan dibuat waktunya terlalu pendek pada saat kondisi ini Seperti diketahui dalam pengerjaan bus listrik tersebut INKA menggandeng puluhan perguruan tinggi di Indonesia Selain itu, bus listrik buatan PT INKA yang dijuluki IINO Bus sebelumnya sudah dilakukan uji operasi di kawasan wisata Candi Morabudur, Magelang, Jawa Tengah Kegiatan tersebut dalam rangka pameran kendaraan bermotor listrik dan peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancayita di Magelang pada 4 Juni 2022 Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana mega korupsi proyek pabrik peleburan Baca Tanur Tinggi atau Blas Furnes Kompleks oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 Penetapan tersangka korupsi berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan hari Senin 18 Juli 2022 Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik Blas Furnes oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 Ketua Jaksa Agung Sanityar Purhanudin didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana menyebut Total kerugian negara proyek pembangunan pabrik besi cair senilai 6,9 triliun rupiah dari nilai kontrak pembangunan pabrik dengan mekanisme terima jadi dengan mekanisme terima jadi semula 4,7 triliun rupiah Sehingga Kejaksaan Agung menduga dalam pelaksanaan perencanaan lelang kontrak dan pembangunan telah terjadi penyimpangan dan hasil pekerjaan BFC ini mangkrak karena tidak layak serta tidak terdapat pekerjaan yang terselesaikan Ada pun 5 tersangka tersebut diantaranya Direktur Utama Krakatau Steel periode 2007-2012 Fazwar Bucang Lalu Andi Soko Setia Budi selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2005-2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010-2015 juga Bambang Purnomo selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015 Kemudian Hernanto Wirio Mijoyo alias Raden Hernanto selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PT Krakatau Steel dari Juli 2013 hingga Agustus 2019 dan Mohamad Reza selaku Proyek Manager PT Krakatau Engineering periode 2013-2016 Sangka telah dilakukan penahanan dan disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Yunto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 supaya mana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pada puncak hari pajak tahun 2022 menyebutkan bahwa program penerimaan pajak sukarela berhasil menyerap sebanyak Rp61 triliun. Besaran pajak tersebut ditukung dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik Pada tahun 2020, penerimaan pajak di Indonesia mengalami kontraksi yang luar biasa seiring dengan adanya pandemi COVID-19 Namun kondisi tersebut perlahan mulai dapat teratasi dengan berbagai program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Namun pada tahun 2021, pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik Pendapatan pajak pada tahun 2021 juga telah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada acara puncak hari pajak tahun 2022 mengatakan Program penerimaan pajak sukarela yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juni 2022 telah mencapai Rp61 triliun Tingginya angka capaian program pengungkapan sukarela pada tahun ini didukung oleh situasi ekonomi yang diiringi dengan pertumbuhan di berbagai sektor Dapat kami laporkan bahwa terkumpul Rp61 triliun pajak yang dibayarkan untuk program pengungkapan sukarela ini Kami merasa bahwa program ini tergolong sukses karena ekspektasi dan realisasi lebih tinggi yang direalisasikan daripada yang kami ekspektasikan Meskipun situasi pandemi di Indonesia masih berada di level 1 pemerintah terus waspada dalam menghadapi COVID-19 varian terbaru BA.4 dan BA.5 Salah satu cara menekan penyebaran dan kenaikan COVID-19 ialah dengan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari Langkah Hartato menyampaikan pemerintah terus mengantisipasi munculnya penyebaran subvarian COVID-19 yakni varian BA.4 dan BA.5 Nah terus pemerintah terus mengantisipasi penyebaran subvarian baik BA.4 maupun BA.5 Tingkat transmisi komunitas mencapai angka 8 per 25 orang per 100 ribu Jadi sesuai dengan level WHO kita masih di level 1 karena standarnya 20 per 100 ribu Dari tingkat reproduksi efektif relatif melandai dalam 3 minggu terakhir dari 1,27 turun 1,26 dan 1,24 Dan masih semua pulau di atas 1 Dan untuk di luar Jawa Bali, Sumatera di 1,29 NTT Kalimantan, Sulawesi di 1,18 Maluku di 1,08 Ada pun penambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang tertinggi masih berada di Jawa Bali Dengan mempresentasikan hampir 95 persen dari total kasus nasional Sementara di luar Jawa Bali penambahan kasus hariannya masih sangat rendah dan relatif landai Kemudian penambahan kasus yang tertinggi masih di Jawa Bali Merepresentasikan hampir 95 persen Kemudian kita lihat beberapa untuk di luar Jawa Bali Itu kasus yang relatifnya masih rendah dan landai Yang aktif masih di Sumatera Utara, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulsel, dan Kalten Kemudian di luar Jawa Bali tentu transmisi komunitas yang mulai naik Itu ada di Palangkaraya di Kalimantan Tengah Dan yang lain dari 385 kabupaten dan kota masih di level 1 Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunani Sadikin menyampaikan Bahwa subvarian Omicron BA4 dan BA5 Diyakini dapat menembus vaksinasi 2 hingga 3 kali lipat lebih efektif Dibandingkan varian Omicron BA1 Budi juga menegaskan pemerintah terus menyarankan masyarakat Untuk tetap melakukan vaksinasi booster guna melindungi masyarakat Dari tingginya tingkat kefatalan subvarian COVID-19 Menteri Kesehatan Budi Gunani Sadikin mengimbau masyarakat Untuk melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster Guna menekan peningkatan kasus COVID-19 Menkas Budi menyebut tingkat transmisi penularan COVID-19 di Jakarta mencapai level 3 Sementara secara nasional transmisi COVID-19 berada di level 1 Pemerintah telah sepakat memperluas cakupan pengetatan kegiatan masyarakat Keluar wilayah Pulau Jawa Bali Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 6 Juli 2021 diketahui 24,7 persen kasus nasional berasal dari wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali Menkes Budi Gunani Sadikin mengatakan Bahwa tingkat transmisi atau penularan COVID-19 di DKI Jakarta diketahui sudah mencapai level 3 Sementara transmisi secara keseluruhan di Indonesia masih di level 1 Provinsi yang mencatat tingkat transmisi COVID-19 di atas 1 adalah Banten yakni pada level 2 Tadi disampaikan juga oleh Pak Menko Secara keseluruhan Indonesia tingkat transmisi kita untuk standar WHO masih ada di level 1 Tapi beberapa provinsi seperti DKI Jakarta sudah ada di level 3 Untuk tingkat transmisinya dan Jawa Barat sudah ada di level 2 Menurut Budi meskipun angka transmisi di Jakarta cukup tinggi Namun jika dibandingkan dengan keadaan darurat pasien COVID-19 Dan kefatalan masih relatif sangat rendah di bawah standar WHO Kami sampaikan secara persentase yang meninggal karena kita konsentrasinya ke sana Yang meninggal paling tinggi adalah orang yang belum divaksin atau yang divaksin baru 1 kali Sedangkan yang sudah divaksin 2 kali jauh menurun persentase fatalitasnya atau yang wafat kalau terkena Dan yang dibuster sudah sangat menurun persentase yang wafatnya atau kalau terkena Selain itu Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan agar vaksinasi booster dapat dipercepat Menkes juga akan meminta vaksinasi booster sebagai salah satu syarat Untuk melakukan beberapa kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Jika terkena paparan COVID-19 Kemirsa Usai Jidah kami akan kembali dengan informasi pekalungan mendulang cuan dari budidaya dan pemasaran ikan Usai Jidah Jidah kami akan kembali dengan tujuan untuk menonton! 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 Terima kasih.